Pada hari Raya Idul Adha mendatang, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan memotong hewan kurban jenis sapi sebanyak 90 ekor. Hal ini dibenarkan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sada. Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya pada hari Raya Idul Adha selalu melaksanakan pemotongan hewan kurban. Yang mana hewan kurban yang didapatkan yakni dari para ASN di lingkup OPD masing-masing yang ada di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kesempatan ini Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sada, membenarkan jika setiap tahun pihak pemerintah Kabupaten selalu berkorban dan hewan kurban yang didapatkan rata-rata dari para ASN yang berkorban. Nantinya hewan kurban yang dimiliki sebanyak 90 ekor jenis sapi ini, daging yang telah dipotong nantinya akan dibagikan kepada warga kurang mampu serta warga sekitar kantor dan para tenaga TKK honorer. Alhamdulillah tahun ini sudah mencapai lebih kurang 90 ekor sapi dan ada beberapa ekor kapi. Nah ini nanti kita bagikan ke TKK ya, kemudian lakukan sapu, klinik sepis ya, kemudian LH, nongkar ya, putipi, keluarga-keluarga yang memang tidak mampu dan orang-orang yang dekat dengan kantor ya, ya memang belum beruntung. Nah ini yang kita harapkan, jadi ada rasa empati dari kurban ini kita laksanakan di pemerintah Kabupaten selalu berkorban. Dan apa yang kita lakukan ini diapresiasi sebenarnya oleh pemerintah pusat ya, mendagri mengapresiasi. Karena dengan kondisi hari ini kita harus jadi contoh untuk menjadi promosi kebaikan-kebaikan dengan masyarakat, terutama kurban. Lebih lanjut, Anduar Sadat menambahkan, selain memiliki hewan korban sapi, nantinya juga terdapat beberapa hewan korban jenis kambing. Dan pelaksanaan penyembelihan hewan korban dilakukan di OPD atau dinas masing-masing. Surya Kuniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.